Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak, harus memutar otak untuk menyiapkan timnya menghadapi PSS Reman dalam laga terakhir putaran pertama. Satu pemain asing Persi Bandung dipastikan absen untuk menghadapi PSS Reman, yakni back Nick Weepers. Selain Nick Weepers, Alberto Rodriguez juga masih diragukan tampil terkait masalah cederanya. Tidak hanya itu, rencana Boyan Hodak untuk memasang Edo Febriansa dan Desuke Sato juga kemungkinan tidak bisa terlaksana. Edo dan Sato masih berkutat dengan cedera engkelnya dan masih menjalani latihan terpisah. Boyan Hodak mengaku akan terus memantau perkembangannya. Jika tidak memungkinkan, dia harus menyiapkan pemain lain. Saya belum bisa katakan karena sekarang kami masih belum tahu. Ada tiga pemain saat ini yang belum sepenuhnya pulih. Daftar cedera Persib juga bertambah menyusul Alberto Rodriguez bermasalah karena mengalami cedera pada saat latihan. Boyan Hodak patut was-was karena jika Alberto tidak tampil, duet center back asingnya akan absen secara bersamaan. Artinya, Boyan harus menyiapkan opsi duet center back lokal seperti Ahmad Jufrianto dan Victor Iqbonevo atau Kakang Rudianto. Namun hal positifnya, Persib sudah bisa kembali diperkuat Rahmat Irianto yang juga bisa dimainkan sebagai back tengah. Hal bagusnya adalah Irianto sudah kembali dan ada opsi tambahan, saya nantinya akan mengambil keputusan di hari terakhir. Persib sedang dalam misi melanjutkan rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir. Sempat dikaitkan dengan Persib Bandung, Persebaya Surabaya resmi melepas salah satu pemainnya yang terbilang cukup dihormati di dalam tim maupun supporter klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Alwi Selamat, yang sempat dikait-kaitkan dengan Persib pada putaran pertama lalu, dilepas Persebaya Surabaya jelang akhir putaran pertama Liga 1 musim ini. Persebaya mengumumkan dilepasnya pemain berusia 26 tahun itu melalui akun media sosial Instagramnya. Perjalanan Alwi Selamat bersama Persebaya Surabaya harus berakhir di tengah musim 2023-2024. Alwi bergabung dengan Persebaya sejak musim 2019. Alwi juga sempat menjabat kapten tim pada musim lalu. Alwi Selamat dikabarkan memilih untuk bergabung dengan tim Liga 2 Malut United yang nampaknya sangat berambisi merebut tiket promosi ke Liga 1 musim depan. Sebelumnya, Persebaya melepas Ferdinand Sinaga dan Denny Agus. Keduanya dilepas dengan status pinjaman tuntasnya. Striker Persi Bandung Ezra Walian beberapa waktu lalu genap merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26. Tepatnya pada Minggu 22 Oktober 2023. Sehari sebelum merayakan hari jadi yang ke-26, Ezra Walian memberikan konstibusi positif untuk Persi Bandung saat menghadapi Borneo FC di Samarinda. Meski belum mendapatkan kesempatan secara reguler di tim utama Persi, Ezra beberapa kali menunjukkan konstibusi positif untuk tim. Ezra berharap musim ketiganya membela Persi Bandung, ia bisa membantu Maung Bandung meraih gelar juara setelah dua musim beruntun menempati posisi kedua dan ketiga. Harapan saya adalah bisa menjadi juara bersama Persi. Liga satu musim ini sendiri menerapkan sistem berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana tim juara akan ditentukan di fase Championship Series yang melibatkan empat tim terbaik di regular series tuntasnya.